Kita harus membeli ke market yang paling bagus, ya. Sudah, oke. Yang kedua, kita siapkan produk dalam bentuk gambar, deskripsi, dan keunggulan. Jadi sebaik mungkin bisa gambar, bisa video, bisa macam-macam. Tapi tentunya semenarik mungkin, sebaiknya semungkin. Sehingga orang ketika melihat itu, langsung, oh iya ini bagus ini. Bisa saya coba, oh ini kalau orang kemudian punya pikiran untuk mencoba. Mencoba membuka, kemudian kalau bisa mencoba membeli. Setelah segitu, sudah sukses kita dari awal itu. Kemudian, mereka setelah membeli, biasanya kan melakukan tanggapan. Menanggapi, ya. Dan ketika ada tanggapan, itu juga harus kita respon dengan baik. Jadi kita harus ramah menjawabnya dengan baik. Kita layani. Kemudian, kita juga jangan lupa, ketika sudah ada transaksi, kita juga harus atur pengiriman produk itu setelah adanya pembelian dengan secepat mungkin. Harus cepat. Jangan sampai kemudian kita tunda-tunda. Begitu ada transaksi, oke. Kita harus segera kirim barang. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Semakin cepat, semakin bagus. Karena orang itu, kita biasanya kalau pesen barang itu kan pengen cepat sampai. Kita kadang-kadang ada dua hal. Yang penting pengen cepat sampai. Kita juga penasaran, barang kita ini bagus kan? Ya. Si Aili yang punya market ini, yang punya barang ini, bagus nggak sih? Nah, itu kadang-kadang juga setelah satu kali, dua kali, nah itu. Itu kepercayaan juga akhirnya. Kemudian, yang terakhir juga memberikan sambutan bagi pesempat yang memberikan testimoni. Jadi, tadi bisa saya sampaikan, jadi kesambut testimoninya. Jadi, nah ini kemudian nanti di halaman kita kan muncul nanti. Bahwa banyak orang yang beli, banyak orang yang percaya. Itu juga sangat penting. Itu juga salah satu cara juga ya. Di samping itu, kalau mau nambah lagi, kita buat iklan. Kita iklankan barang-barang kita. Kita iklankan barang-barang kita.